Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ramdhani dari kelas 12I1 Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai agresi militer Belanda 1 dan perjanjian rentil Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional India dan Australia mengejukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam doktor agenda Dewan Keamanan PBB dan diterima oleh PBB Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan penghentian permusuhan yang mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1947 Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuleri dengan anggotanya para konsuler jeneral yang berada di wilayah Indonesia Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Folt dengan anggota konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia Komisi Konsuleri dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 Pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer Dewan Keamanan PBB pada tanggal 19 September 1947 Membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa-Jasa Baik Atau lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara Anggota-Anggota KTN terdiri dari yang pertama Richard Clarence Zikirby dari Australia yang dipilih oleh Indonesia Paul Van Zelen dari Belgia yang dipilih oleh Belanda Dan Frank B. Graham dari Inggris dari Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak yang netral Ada pun tugas-tugasnya KTN Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dengan mengusahakan menyelesaikan persoalan secara damai KTN juga sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan masalah militer Sedangkan untuk masalah politik KTN sepakat hanya memberi saran KTN juga mengusulkan diadakan perundingan di atas kapal USS Renville antara Indonesia dan Belanda Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripuddin dan dari Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmucu Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1948 disepakati dan ditandatangani dengan hasil perundingan sebagai berikut Satu, perhentian penghentian tembak-penembak Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis pangguk harus dikosongkan dari pasukan Indonesia Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya Dan yang terakhir, dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan kerajaan Belanda Akibat perjanjian Renville, wilayah ini menjadi semakin sempit Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi Bagi TNI, hasil perundingan Renville menyebabkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah Perjanjian Renville berakhir ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda 2 Pada tangan 19 Desember 1948 Cukup sekian penyampaian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi ucapan maupun dalam penyampaiannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih